Akan segera masukkan gugatan perceraian ke pengadilan agama Kuasa hukum Virgon beri ultimatum pihak Inara Rusli Akhir-akhir ini rumah tangga Virgon Laschel sedang diterpah masalah perselingkuhan Yang diungkapkan sendiri oleh istrinya Inara Rusli Menanggapi hal tersebut Virgon Laschel pun menyampaikan permohonan maafnya Atas masalah yang saat ini menerpa pernikahannya dan menjadi pembicaraan publik Tak hanya itu saja, melalui kuasa hukumnya Virgon memutuskan akan segera memasukkan gugatan perceraian Dan menyelesaikan permasalahannya dengan kekeluargaan Dilansir dari Hobbs.id Kuasa hukum Virgon Laschel menyebutkan keinginan kliennya Sandi Arifin mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan kuasa Untuk mengejutkan gugatan di pengadilan agama Kemarin secara resmi saya sudah mendapatkan kuasa dari Mas Virgon Teguh Putra Surat kuasa ini ada satu Ini yang kedua untuk kita mengejutkan gugatan di pengadilan agama Ucap Sandi Arifin Kuasa hukum dari pemilik nama lengkap Virgon Teguh Putra itu Menyebutkan bahwa ia akan segera memasukkan gugatan perceraian Kelainnya dengan Inara Rusli Sandi Arifin menegaskan bahwa saat ini dirinya dan tim kuasa hukum Akan mempelajari lebih teliti berkas kliennya Ia mengatakan bahwa setelah kliennya menyampaikan permintaan maaf Kepada halayak ramai Ia tidak ingin ada oknum yang memperkaruh suasana Sesudah adanya permintaan maaf dan klarifikasi dari klien saya Bila mana masih ada juga ataupun oknum yang memperkaruh suasana ini Apalagi klien kami sudah rendah hati dan kami juga sebagai kuasa hukum Menyampaikan permintaan maaf kembali sebesar-besarnya kepada halayak ramai Sambung Sandi Arifin Kami berharap jangan ada lagi kepernyataan terhadap klien kami Ia menyedutkan atau mencemarkan nama baik klien kami Ucap Sandi mengakhiri Sandi Arifin menegaskan bahwa ia dan klien menginginkan untuk menyelesaikan permintaan Terima kasih telah menonton!